Intro Halo ketemu lagi di Super Suara Perempuan Menjadi wakil rakyat, tamu kita ini kemudian merasakan bahwa Sangat bisa memberikan manfaat bagi banyak orang Sesuai dengan bidangnya pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan Nah, teman kita kali ini Andriana Ulandari Beliau sering disapa Mbak Ndari Sapa anak kerap orang-orang di sekitarnya Dan beliau ini adalah anggota DPRD daerah istimewa Yogyakarta Dan sekaligus ketua pansus penanganan COVID-19 Tera Perda penanganan COVID-19 Wah, ini dia Biasanya ini kekinian banget Baiklah, kita sambut ya Tamu kita yang enerjik banget Ini dia Mbak Ndari Hai Mbak Ndari Luar biasa, apa kabar? Saya Mbak Ndari Silahkan, mongong-mongong duduk Mbak Ndari Mongong duduk, silahkan Dan selain enerjiknya Masa dengar dari depan itu Bilangnya, cik mau saya mau lari Tapi takut nanti Malah kebiasa nanti Dan seneng nyanyi Gimana kalau kita dengarkan dulu suaranya? Nanti takutnya ada produser yang Ambil saya ke Jakarta Saya rap Itu ya Masa menyanyi ini selain untuk tadi menghibur diri Juga ini mendekatkan diri pada masyarakat ya Mbak? Oh iya Jadi ini salah satu kan komunikasi Nyanyi Bisa nyanyi bersama masyarakat Menghibur masyarakat Intinya menghibur Bagaimana kita berbahagia bersama Itu dia ya Sangat komplit ya Bahagia bersama ya Biarpun mungkin lagu-lagu ambiar Tapi lagu-lagu ini bahagia harus ya Bukan ambiarnya itu ya Biar itu bisa bererat Ada sesuatu hal yang sungguh Sungguh sesuatu hal kegiatan yang istilahnya Kalau bagi saya hobi ya Karena jadi kecil saya nyanyi Tapi ini bisa Istilahnya yang gak kenal jadi kenal Saling menyapa, saling nyanyi bersama Bisa bergandengan tangan dan Ah luar biasa Ya Itu dia ya Karena seni, budaya itu Sekali lagi bisa Merkatkan kita Nah itu dia ya Keren banget Baik Kalau kita juga pengen tahu Lebih dekat dengan Mbak Ndari Tentunya kita juga Apa namanya Akan menyaksikan terlebih dahulu Begitu ya Profile dari Mbak Ndari Yang kemudian kita rangkum Dalam video berikut ini Saat ini sudah menjadi hal yang biasa Perempuan bekerja dan berkarya di berbagai bidang Bahkan di bidang politik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki Meski kadang realitas keberadaan perempuan dalam politik sering berhadapan dengan diskriminasi, stereotip, dan stigma mengenai kelemahan-kelemahan perempuan Menghadapi perlakuan tersebut tidak menyurutkan langkah seorang Andriana Wulandari atau yang akrab dipanggilundari untuk terjun di dunia politik Di dunia politik yang lebih banyak didominasi oleh laki-laki Andriana Wulandari yang lahir pada tanggal 23 Mei 1977 ini selalu konsisten mengajak kaum perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan Sosoknya yang selalu ceria dan memadang hidup dengan rasa optimis merupakan modal awal Langkah Andriana Wulandari untuk terus berdedikasi memajukan perempuan-perempuan melalui kiprahnya sebagai perempuan anggota dewan di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Kehadirannya dia tunjukkan dengan kemampuan kerja, keterlibatannya, dan sumbangsinya dalam pembuatan peraturan daerah untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan Terima kasih telah menonton! Sebagai seorang politikus, sekaligus menjadi seorang ibu bagi dua orang putranya Andriana Wulandari harus bisa menjadi perempuan tangguh yang tidak mudah goyah dalam menghadapi terpaan dan tantangan yang dibawa oleh arus kehidupan Baginya, menjadi perempuan tangguh tidak akan ragu dalam membuat berbagai keputusan karena ia sudah memikirkan segala resiko dan konsekuensinya Terima kasih 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 keistimewaan, itu dia ya dan keistimewaan itu atau kebudayaan itu kan macam-macam ya, gak hanya seni, tapi juga tidak hanya kesenian, tapi juga macam-macam ya, dan ini bisa dikelola dengan baik mudah-mudahan ya salah satunya yang terbaru kemarin, ini dana ini bisa digunakan untuk melalui aturan, melalui proses bahwa dana keistimewaan bisa untuk penanganan covid yang kemarin nah ini dia, dikambung ke situ ya jadi kemarin kita menyampaikan ke pusat bahwa apakah dana keistimewaan yang selama ini dianggap bahwa tidak bisa untuk penanganan sesuatu hal yang di luar di luar dari unsur-unsur kebudayaan ternyata ini bisa digunakan untuk penanganan atau penanggulangan covid-19 di Yogyakarta baik, ya begitu kita ke masalah kesehatan nih mbak, tadi kan juga masuk di kondisi DI, isu-isu kesehatan apa sebelum juga mungkin masuk sebagai anggota Dewan gitu, yang sudah lama menjadi keprihatinan atau apa ya, saya ingin berjuang nih untuk kesehatan apa, kesehatan pekerja kesehatan monggo, jadi ini menarik sekali soalnya mental spiritual ini juga kesehatan singgungannya langsung ke dengan Dinas Kesehatan tentunya kan gitu ya iya, walaupun masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kesehatan di warga masyarakat ini karena ini adalah suatu masalah yang komplek di masyarakat bahwa kesehatan itu adalah suatu hal yang penting dan dibutuhkan oleh warga masyarakat makanya ada jaminan-jaminan kesehatan tapi kadang ada beberapa ketidakpahaman masyarakat bagaimana mengakses jaminan ini ataupun ada beberapa kelompok-kelompok unsur apa ya, pekerja, kalau kemarin saya bicara tentang pekerja rumah tangga misalnya ini belum bisa mengakses jaminan kesehatan tapi ternyata bukan karena tidak bisa tapi mereka memang harus ada aturan ataupun hal-hal yang memang harus dilakukan ada harus menjadi sebuah kelompok atau serikat dulu jadi, nah ini nanti bisa di komunikasi dan komisi D khususnya itu membuka komunikasi bersama ketika memang ada permasalahan-permasalahan di bidang kesehatan di masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses ataupun tidak bisa sesuatu hal yang memang butuh karena sesuatu hal yang memang orang sakit itu kan sudah sakit secara fisiknya apalagi nanti dibebani masalah biaya ini menjadi sesuatu hal yang mungkin akan menambah sakitnya nah ini kadang karena ketidakpahaman prosedur ataupun tidak pemahaman terkait bagaimana mengakses jadi kadangkala ini menjadi permasalahan di masyarakat nah disinilah kami sebagai wakil rakyat wah ini bicara wakil rakyat ketika ada masyarakat yang curhat bagaimana kita komunikasi dengan dinas kesehatan bagaimana solusinya untuk dicarikan sebuah jalan keluarnya itu dia ya tentunya seru ya kalau misalnya kita berbicara tentang kesehatan masyarakat apalagi di masa pandemi sekarang ini ketua pansus ya kemarin ya saya ditunjuk ditugaskan sebagai ketua panitia khusus terkait Raperda penanggulangan kususus 19 jadi DIY karena pada masa sebelum pembahasan ini pada waktu kemarin belum ada mas yang namanya payung hukum atau regulasi yang bagaimana nanti pemerintah daerah daerah Sima Yogyakarta ini bisa memprogramkan atau menganggarkan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan masalah pandemi ini atau COVID-19 ini sehingga butuh sebuah payung hukum nah anggota Dewan itu kan punya tiga kewenangan salah satunya adalah terkait pembuat kebijakan nah salah satunya ini tadi lah ini terkait Raperda penanggulangan COVID-19 ini saya ditunjuk sebagai ketua pansusnya yang dimana disitu bagaimana kita membahas bersama apa yang sudah dialami selama hampir dua tahun ini dan sungguh luar biasa pada klaster yang kedua kemarin ya bahwa di Juli Agustus ini sungguh luar biasa banyak sekali korban yang harus dialami oleh warga masyarakat di daerah Sima Yogyakarta sehingga ketika ada payung hukum ke depannya yang bisa bagaimana dinas-dinas terkait itu bisa memprogramkan ataupun mengeluarkan anggaran atau bagaimana mases anggaran Pemda di payung hukum itu kan tidak akan menyalahi aturan sehingga tidak ada temuan-temuan di belakang harinya nantinya ya dan ini yang diperjuangkan ya selama berbulan-bulan ya karena memang gak mudah pasti ini tiba-tiba kita mendapatkan bencana seperti ini dan itu harus betul-betul direncanakan dan sepertinya sudah progresnya sudah sudah sampai harmonisasi tinggal nunggu nanti di rapat paripurnakan yang jelas terima kasih atas masukan seluruh warga masyarakat kemarin kita juga membahas dan kita mengundang usul-usul dari berbagai seluruh yang elemen ataupun kelompok-kelompok relawan dan segala macam itu Satgas dan segala macam yang berlaku di masyarakat semuanya memberikan masukan untuk bagaimana payung hukum ini bisa nantinya menjadi kepentingan bersama memayungi semuanya oke baik nanti kita akan bicarakan lebih lanjut karena Denta dan saya juga belum belum usul-usul tapi kita akan selanjutkan perbincangan dengan mandari yang asik ini setelah jeda berikut ini baik kita lanjut ya Mbak Nari selalu asik pokoknya ngomong-ngomong Mbak Nari luar biasa kalau pas beliau ngobrol itu rasa auranya keluar nah Mbak Nari soal ini ada perempuan perempuan itu sekarang apa ya ya tadi di masa pandemi banyak yang pencari nafkah juga kemudian terdampak hebat habis itu masih harus ngurusi keluarganya putra-putrinya memberikan pendidikannya ini apa yang kemudian Mbak Nari mungkin sering mendengar sering mendampingi gitu ya langsung apa yang bisa disampaikan Mbak iya Mbak jadi hari ini ataupun selama masa pandemi kemarin perempuan ini banyak yang terdampak kalau perempuan rumah tangga akhirnya yang dulu bukan menjadi guru akhirnya sekarang menjadi guru guru private buat anak-anaknya dan akhirnya kan membuat sebuah hal yang sungguh-sungguh kadang menjadi keberatan luar biasa ya nah itu ditekanan karena sesuatu hal yang tidak dinyananya secara otom dinyananya bagus tuh ada istilah-istilah yang susah di dijemahkan dalam bahasa Indonesia ada penelitian di bawah ya nanti ya harus ngajari apalagi itu pengalaman saya juga ketika sebagai ibu harus setiap hari kita pasrahkan kepada dunia pendidikan ke sekolah ke gurunya kan tau-tau di rumah dan harus ada tugas-tugas dan harus mengajarkan kalau dulu dengan sekarang kan pelajarannya berbeda saya yang gak nyandak yang pelajarannya kalau dulu ibunya ya sekolah dengan benar mungkin sedikit-sedikit tapi sebenarnya benar jadi sungguh luar biasa hari ini perempuan-perempuan yang paling survive Mbak dalam masa pandemi ini karena apa satu dalam lingkungan dia sebagai Menteri Keuangan Wihman perempuan sekarang jadi Menteri Keuangan jangan lupa bahwa di rumah dia harus yang dulu dia harus mendapatkan income misalnya 100 ribu misalnya sehari hari ini dia karena suaminya atau kalau punya suami istilahnya setiap hari ngasih 100 ribu pada waktu suami harus di PHK atau harus berkurang ekonominya pendapatannya dia harus memanajemen bagaimana semuanya bisa terselesaikan dengan baik baik dan Menteri Keuangan oh iya kan terus dari guru tadi dari pendidikan dari dosen dan terus bagaimana dia punya kreativitas juga tanpa sadar perempuan hari ini dengan situasi tekanan yang sangat luar biasa di samping misalnya keluarga kepala rumah tangga yang selalu mendapatkan income itu tidak mendapatkan income ataupun berkurang income dia harus punya kreativitas tinggi untuk bagaimana menambah income ini sungguh luar biaya yang dulu HP hanya untuk ya kan berjatingan atau membuat status ataupun hanya sebatas lihat film hari ini perempuan-perempuan ini bisa kreativitas menggunakan handphonenya untuk bagaimana jualan online bagaimana dia mendapatkan nilai ekonomi dari dia di rumah karena semuanya dari kemarin stay home at home semuanya harus di rumah tapi bagaimana ketika di rumah dia harus mendapatkan income ini jadi sebuah kreativitas yang sungguh luar biasa pada masa pandemi ini perempuan-perempuan hebat muncul di masa pandemi ini terbukti ya bahwa halangan rintangan itu justru menjadi tantangan dan kemudian ketangguhan ini luar biasa sangat tangguh dari kita artinya istilahnya apa sih kalau bahasa ininya blessing in disguise tapi intinya adalah hikmah dari segala tekanan ini luar biasa jadi banyak wanita yang terbukti ada sisi positifnya ada sisi negatif tapi masih PRnya masih banyak setelah semoga ya ini masa pandemi sudah turun ke level 2 semoga masyarakat tetap prokes jangan lengah karena hari ini tadi yang mas kemarin terakhir terkenal walaupun PTM sudah tadi PTM sudah dilakukan oleh pemerintah diizinkan untuk PTM walaupun beberapa sekolah yang berani untuk PTM karena memang ada syarat 180% sudah ter vaksin sehingga ada beberapa sekolah yang belum dan yang berani dan ternyata ada ada kemarin terakhir disedayu ada informasi ada kluster PTM ada kasus lagi ada kasus jadi saya berharap mumpung ini ada di depan kamera dan juga dilihat oleh seluruh warga masyarakat saya selalu penghimbau kedisiplinan tetap prokes disiplin prokes jaga kesehatan dan juga selalu ingat dan selalu tidak lelah-lelahnya apa tetap orang ojo capek ojo capek mengingatkan pada orang-orang yang tidak pakai masker diinggungannya betul harus kita harus melindungi diri sendiri dan orang lain ini penting supaya tidak naik lagi kejadiannya tidak seperti yang dulu sudah lah kita sudah sama-sama lelahnya tapi mari kita berjuang walaupun payung hukum sudah dibuat tapi jangan sampai ini terjadi lagi di kluster yang berikutnya kan oke kita akan lanjutkan lagi perbincangan seluruh ini ya setelah jeda berikut ini ya baik tadi tentang tantangan pendidikan tentangan kesehatan kan sudah dibahas jadi ternyata payung hukum atau payung untuk covid-19 sudah dibuat pendidikan tadi kan sudah disinggung sedikit-sedikit ibu yang harus mengajar putra-putrinya PTM yang ternyata ada kasus lagi nah ini apa urgency yang kemudian sekarang sedang dibahas di DPRD terkait dengan pendidikan ini kita memang baru anu ya istilahnya selalu komunikasi dengan dinas terkait di Kora bahwa bagaimana memantau setelah kluster kedua PTM dibuka ini dunia pendidikan sudah mulai bergerak tetap ada tetap ada SOP-nya mas tetap harus hanya separoh yang harus masuk dulu dan tadi guru-gurunya harus tervaksin murid-muridnya juga sudah tervaksin nah ini yang yang masih menjadi PR kita bersama adalah untuk yang 12 tahun kebawah ini kan masih masih belum ada vaksin yang memang yang divaksinkan kepada mereka ini menjadi PR kita bersama ke depan dan selanjutnya bahwa tetap di lingkungan sekolah di lingkungan pendidikan tetap sekolah wajib wajib memberi apa ya memfasilitasi terkait ada tempat cuci tangan terus ada hand sanitizer di dalam ruangan terus ruangan kelas itu pun harus terbuka tidak boleh tertutup rapat dan pelajaran di sekolah itu tidak boleh lama hanya dibatasi jam iya tidak boleh satu hari kayak dulu dari pagi sampai siang enggak sekarang hanya satu, dua jam, tiga jam kan paling lama cukup dan tidak ada harus disarankan untuk membawa bekal makanan minum dari rumah jadi tidak ada lagi jajan tidak ada lagi keluar untuk bagaimana mengakses hal-hal yang di luar yang tidak tahu bahwa ini ini steril dari virus yang ada karena apa ya ini tadi bahwa virus COVID-19 ini sampai hari ini masih ada masih ada dan sampai kita enggak tahu sampai kapan karena ahli-ahli ahli-ahli kesehatan terkait virus ini juga belum sampai hari ini belum ada yang bisa menyampaikan kapan virus ini akan berakhir atau hilang tetap kita harus hati-hati nah ini yang terakhir mungkin ya saya senang banget lihat mbak dari ini sering memotivasi di media sosialnya ada kata-kata misalnya orang yang sukses bukan karena bakat terlahir sukses melainkan karena kerja keras wala biasa kan juga ada permata menjadi indah karena gesekan demikian juga seseorang akan sukses karena tantangan ini kayak pro Facebook salam selain anggota DVR motivator apa yang bisa disampaikan untuk para perempuan di luar sana mbak silahkan ya jadi bagi kaum perempuan jangan pernah takut menghadapi sesuatu hal di luar bahwa semuanya tadi yang sampaikan memotivasi dan segala macam itu bahwa jangan pernah berpikir aku bakatnya apa aku itu sebenarnya tapi ketika itu jalan itu akan terbuka dengan sendirinya ketika ada usaha ada kerja keras dan kedapan bahwa itu akan semuanya akan nanti dengan sendirinya akan menemukan jalan bagaimana perempuan-perempuan itu akan bisa apa ya berjuang untuk berjuang untuk bagaimana dia survive di dalam menjalani kehidupannya di masyarakat ataupun di lingkungannya atau di keluarganya atau untuk bangsa dan negara ini semuanya tetap semangat bagi perempuan-perempuan kita tetap tulap semangatnya pokoknya jangan busun-busun menyemangati semuanya semuanya pasti ada jalan keluar jangan menyerah jangan menyerah sebenarnya itu motivasi untuk diri sendiri memang harus gitu ya kita harus kita bisa menguatkan orang lain saat kita sendiri kuat betul saya tertular kan matur lu mudah-mudahan tetap selalu semangat gak pernah lelah untuk menyemangati orang lain juga mendampingi untuk hal-hal yang bermanfaat selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat terima kasih sekali lagi Mbak Dari juga terima kasih untuk Pemirsa yang sudah menyaksikan episode super kita kali ini tetap berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia salam super selamat menikmati terima kasih selamat menikmati